selamat menikmati dikenalkan nama saya saya Sofi B bisa dikontak lewat email istanalimut.com saya pengguna library office pensiunan pengembang bring on profisinya salah satunya penulis buku saya lanjut aja ya biar cepat alasan mengapa saya menggunakan library office alasannya saya gak bisa menggunakan aplikasi office lainnya jadi selain untuk menyusun buku itu sebenarnya saya bisa biasa menggunakan library office sama latex kalau saya penyampaiannya latex ini generasi zaman no gak pada kenal ini repot yang lebih mudah library office saya lanjut tentang menulis buku untuk menulis buku itu harus terdapat beberapa bisa menggunakan beberapa aplikasi tapi harus yang sudah istilahnya mendukung penuh untuk penyusunan sebuah buku itu harus bisa memilih aplikasi yang cocok salah satunya trik breofez ini contohnya untuk penyusun buku ini ini buku ini isinya untuk ya menyusun buku ini kalau dipraktekan isinya ya ini jadinya buku ini nah sejudulnya juga susah buku menulis buku dengan nih breofez ya agak aneh judulnya tapi intinya kalau buku ini yang saya tulis ini dipraktekan sesuai petunjuk disini jadinya ya buku ini terus biasa pengenalan aplikasi librafez udah di sesi lainnya udah dibahas belum saya bahas aja jadi mengenal librafez pertama itu harus mengenal antarmuka jadi kita harus tahu turun-turunnya dulu jadi menu ini untuk apa harus tahu nama ini untuk apa juga juga ini untuk apa harus tahu ini menunya namanya apa gitu jadi kalau mau belajar buku itu ya harus memahami paling tidak antarmuka aplikasinya nanti di buku dijelaskan yang ini namanya apa bingung jadinya kurang maksimal di situ dibahas klik di bilah status tapi kita belum paham itu ya repot jadi istilahnya kalau belajar itu ya dari TK tidak harus langsung kuliah itu kan repot belajar aplikasi juga gitu terus paham konsepnya terus ini antarmuka bahasa kalau biasa pakai bahasa inggris bahasa inggris bahasa indonesia bahasa indonesia karena saya orang indonesia ya pakai bahasa indonesia nah ini juga kadang tidak disadari kita menggunakan selama menyisipkan gambar tahu-tahu kita menggunakan inci padahal kita biasa pakai cm repot di tengah jalan padahal dicetak kurangnya berapa jadi harus diatur dulu ini pengenalan awal terus kenali itu penting di aplikasi potong solusinya tidak support terima kasih jadi itu intinya ini salah satu itu penting kita sering tipu istilahnya salah ngetik itu sebenarnya di aplikasi aplikasi tertentu office itu sudah ada untuk memperbaiki itu jadi koreksi otomatis kita bisa seutama sering salah ngetik ini nulis dengan bisa BNG cuma ini tipu istilahnya kita kita sering nulis A nanti kalau nureksi kalau nggak dibuat gini report depannya nureksi satu satu itu intinya untuk meminimasi pekerjaan kita koreksinya supaya tabel kita ngetik otomatis kalau settingannya biasa inggris keluarnya balik nulisnya benar tabel itu pun sebaliknya nah ini salah satu bekerja dengan monitor pertama mengenal mengatur halaman kita harus tahu halaman mengatur halaman terutama kalau mau menulis buku nanti ukurannya berapa terus mengetik dokumen jelas kalau mau menulis buku harus bisa mengetik ada di luaran banyak buku cara mengetik cepat satu jam bisa menulis buku ada yang buku-buku bombastis gitu banyak cari di google juga banyak terus cara menyimpan dokumen juga penting membuka dokumen terus menyimpan ekspor sebagai pdf kadang kalau buku kalau mau menyetakkan buku itu dipercetakan kita disini sudah di sana format bisa berantakan itu tidak terduli aplikasi apapun padahal beda salah satu solusinya di ekspor pdf kalau sudah siap setan pdf itu istilahnya dibuka dimanapun sudah sama ini konsep untuk membuat buku pertama tentukan ukuran buku jadi kalau kita mau menulis buku harus dari apa ditentukan bukunya mau ukuran seberapa selama segini jadi diukur jadi kalau berubah di tengah jalan nanti rekod sendiri nanti gambarnya ada yang kecilin ada yang dibesari nanti jadinya duram juga tidak jelas waktu dicetak jadi dari awal harus dikonsepkan tujuannya mau ukuran seberapa jadi istilahnya jangan berubah di tengah jalan nanti layout edit susah penelamahan nah ini juga perlu ini buat perkiraan jumlah halaman buku jadi kalau kita mau membuat buku kita harus menghitung dulu tujuannya seberapa kebanyakan kalau penelaman saya waktu mau diringkas malah ditambah jadi saya menulis buku sudah 300 halaman tanpa perkiraan di edit jadi 250 eh begitu dilaksanakan tambah karena kita ada fitur itu belum dibahas gitu juga jadi kalau kita 250 ya 250 dari awal gitu jangan sampai membengkak kalau membengkak nanti tambah lagi selesai selesai terus ini tentukan gaya halaman gaya itu style bahasa inggrisnya kalau gak salah ya style styling jadi harus menentukan kita saya lanjut aja nah konsep halaman gaya buku konsep style buku jadi dalam sebuah buku pada umumnya itu terdapat dalaman dua paling tidak ada dua style style dalaman sama itu pakai angka romawi terus mulai bab itu angka satu sampai selesai kadang pakai style tambahan di belakangnya itu daftar pustaka terus nama pengarang dan lain-lain itu bisa menggunakan style awal lagi jadi nyambung angka romawi terus kita juga harus menentukan itu yaitu halaman awal halaman bab halaman kiri halaman kanan dan sebagainya itu juga penting jadi itu berkaitan dengan penomeran halaman jadi kalau bulat balik ini kalau salah nanti halamannya besar sebelah ini konsepnya harus dari awal gitu nah ini contoh gaya halaman jadi halaman dalam halaman sampul dalam terdisi halaman awal halaman bab halaman sub-bab halaman lainnya secara konsepnya hampir sama penulisan aku layout buku layout buku itu tata letak buku itu hampir sama di penerbit lainnya juga gitu ini halaman sampul dalam halaman sampul dalam itu halaman sampul utama itu tanpa penomoran nah itu menggunakan halaman awal menggunakan penomoran domawi dimulai dari angka dua jadi angka satu tadi masuknya ke halaman sampul dalam jadi disini langsung halaman dua seperti itu nah jadi disini itu nanti halaman dua ini tiga terus halaman bab dan sub-bab jadi halaman bab pertama itu menggunakan penomoran biasa dimulai angka satu itu mau di bawah mau di atas mau ya pilihannya ada dua atas dan bawah cuman kalau letaknya di nomor halaman kiri ke kanan terima ini halaman kiri terus baliknya itu sebaliknya terus halaman bab itu berisi judul bab dan ini dari buku yang ditulis secara umum ini ini gaya paragraf style paragraf terdapat beberapa style jadi kita membuat style nya itu beda-beda halaman judul supama bab ini ini isinya biar seragam jadi supama style judul ya sama supama 16 pt ya sama terus yang isinya selama 12 pt ya sama itu kita harus ketat jadi nanti kalau tidak bisa beda-beda nah ini style yang agak pelirung jadi ini pembacaannya agak susah sebenarnya ini ini dipisah jangan sama baca ini kurang nyaman karena habis paragrafnya itu ke alinianya lainnya beda nah beda ini kan ada ini satu apa satu spasi yang ini ada jarak jadi pembacanya nyaman kalau pakai ini tadi kalau bersambung saja pembacanya itu bisa lelah untuk membedakan antara paragraf ini dan ini tidak ada jaraknya beda dengan ini kadang pemenggalan ini juga dibutuhkan jadi paragraf itu untuk disitu diusahakan kalau buku serguran sini maksimal lima baris untuk panduan aplikasi komputer ini salahnya kalau lebih dari lima baris nanti jadinya lelah membacanya sambungannya kemana solusinya dikasih gini sampai sini jumlah halaman gue menulis 250 yang memperhatikan juga mudah kalau bersambung panjang sulit sampai mana tadi ini contoh gaya Pak Rambam jadi dalam buku yang ini secara memang gaya tajuk saya lanjut saja contoh gaya tajuk digunakan untuk mengatur hormat alimat pada bab dan subah jadi itu ada jadi ada tajuk satu dua heading heading satu sampai berapa jadi nanti dipisah heading satu seupama bab balaman bab heading satu berapa 16 PT terus bab satu nanti lebih kecil lebih kecil bertingkat itu drop 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 itu huruf besar dalam kalimat pada di bawah bab dan tujuannya adalah agar tulisan pada paragraf pertama lebih menarik intinya gini contohnya berapa buku menerapkan gini terus isinya itu harus terbab di bawah bab itu harus menarik supaya nanti pembacanya lebih tertarik untuk membaca halaman selanjutnya kalau bisa halaman di bawah ini seringkas mungkin tapi bisa mewakili isi dari bab ini gaya tubuh text text body body text jadi itu untuk isi halaman awal bab jadi untuk isi keseluruhan harus seragam nah ini gaya isi catatan ini biasanya dipakai untuk halaman peringatan lalu di bawah halaman peringatan biasanya ada catatan apa peringatan apa terus di blok ada bitron hitamnya tulisannya putih jadi setiap peringatan halaman di peringatan atau catatan itu sama juga berus seragam kalau manual satu-satu nanti bisa beda catatan di halaman setian atau beda dengan halaman lain nah ini gaya judul gaya judul itu untuk penerapan tampol dalam halaman awal dan lain-lain itu tujuannya halaman judulnya itu bisa keindet di data risi kalau itu enggak dibuat data risinya enggak masuk disini kalau masuk ke manual nanti juga enggak masuk kalau style-nya enggak sama halaman gaya judul itu lebih kecil dari bar judul bar ini ini gaya daprat digunakan untuk memberi tanda awal para jadi ini untuk penomulan silahnya nambil 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 buliting jadi beda-beda bisa dibuatkan beberapa versi tapi style beda gantung pembahasannya portmode itu catatan kaki jadi di bawah itu biasanya ada angka 1 titik kecil terus dibawahnya keterangan itu juga harus dibuat otomatis jadi catatan nanti disini tinggal mengetik diatasnya dikasih itu masukkan satu keterangannya dibawahnya nanti portmode catatan kedua di catatan kaki juga digunakan pada karya ilmiah biasanya untuk skripsi tugas sahir juga biasanya digunakan nah penomoran bug dan subab nah ini diawali dengan kata bug sebelum mangka biasa jadi ini kita membuat bugnya ini sudah masuk kita ngetik disini sudah setel itu tidak usah ngetik bug lagi sama nomor bugnya jadi kalau tambah halaman bug lagi otomatis beser seutama tadi halaman ini di bug 3 sisipan halaman satu bug lagi otomatis jadi bug 4 yang dibawahnya tadi bug 5 otomatis tambah 6 semua otomatis nah ini contohnya nah ini bug tadi yang ini susah susah di situ ini aduk satu ini apa subab satu ini subab dua nah ini yang terluka lah ini yang tadi yang dibahas sama dalam buku cetakmeng maupun buku digital umumnya menggunakan penomoran halaman berbeda secara garis besar terdapat dua penomoran angka rumawi dan nomor biasa penomoran penomoran angka rumawi itu untuk halaman awal tadi nah ini contoh penomoran halaman yang ini untuk halaman awal ini halaman subab dan subab mengelola gambar menyiapkan gambar jadi kalau buku komputer itu kita biasanya buku panduan itu harus mencantumkan screenshot istilahnya nah untuk mengambil screenshot itu sebenarnya ada tekniknya sendiri jadi kita bisa menggunakan teknik zoom teknik apa jadi biar fokus ke situ jangan sampai gambarnya itu lebar tapi tulisannya kecil itu harus diatur juga nah untuk jadi siap bisa diperbesar di zoom fokus ke tertentu yang mau dijelaskan terus screenshot layar dengan gym jadi kita bisa kalau di apa di linux di blink on dan lain-lain sebenarnya ada aplikasi namanya screenshot kita pencet tombol print screen sudah langsung jadi png cuman masalahnya ada gambar kita yang ambil itu belum sesuai harus di edit lagi nah kita bisa menggunakan untuk edit gambar foto dan lain-lain bisa menggunakan gym nah kita sekalian aja ngambil screenshot-nya pakai gym jadi gak kerja dua kali terus setelah itu ya gak pada serius ini kamu mau ambil gambar ini kita atur disini 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 jedanya mau berapa detik supama 5 detik kita diamkan ini biar ngambil sudah 5 detik lansat gak muncul disini kalau pakai gym bisa langsung dipotong dipotong supama mau ngambil ini kalau langsung kalau kurang jelas warnanya bisa di supama kita menggunakan ini ini kan kurang jelas warnanya tulisannya nanti kalau kita kurang bagus bisa mengingat misalnya bukan jelas jadi kita ambil gambar sekaligus ngedit nanti disimpan sudah siap kalau ngambilnya tadi pakai aplikasi screenshot pencet print screen kita buka ini import lagi ngedit lagi terlalu lama jadi harus kita bisa memaksimalkan aplikasi nah ini modifikasi terus ada berapa gambar untuk memberi keterangan tidak bisa menggunakan gym terus menggunakan aplikasi lain berarti bisa juga cuma terlalu lama prosesnya jadi mending menggunakan aplikasi lain selamat menikmati nah contohnya ini kita kalau pakai gym membuat panahnya kita bisa menggunakan script bisa membuat keterangan ini jadi istilahnya kalau mau menulis buku itu jangan tergantung satu aplikasi kalau bisa dimaksimalkan beberapa aplikasi setelah istilahnya lebih cepat lebih baik terus kita lanjut kita lanjut lagi terus menisipkan gambar jadi kita juga harus setelah gambar kita ambil nanti kita simpen kita export menjadi seutama kalau di library office sebenarnya sudah mendukung SPG beberapa format bahkan disitu belum ada tulisannya formatnya dimasukkan tetap bisa itu sama konsernya di library office lainnya istilahnya di powerpoint itu yang untuk presentasi itu kalau kita masukkan video di presentasi kita yang tidak didukung tidak mau keluar kalau di library office di impress walaupun belum didukung dimasukkan tetap jalan perbedaannya itu salah satu kelebihan malah yang lainnya jadi kita juga menyisipkan gambar gitu kita simpan pertama kita simpan SPG di save ke nanti hasilnya kita import ke apa di free office weather tetap bisa itu saya pernah aplikasi apa sebelah yang namanya Corel Pro anunya CBR dibuka nggak bisa cuman gambarnya diimpor dicoba disini muncul malah padahal dibuka diinskrip berantakan gitu kita import disini malah normal terus mengolah gambar tadi terus mengatur keterangan gambar itu jadi di buku ini absen itu harus otomatis jadi berurutan kita harus mengaturnya kita harus membuat style juga jadi ini sesuai ini seutama bab nomornya juga dimulai dari 4 otomatis sesuai babnya ini seutama bab bab 5 ininya juga dari 5 itu harus dibuat otomatis kalau mengetiknya manual nanti ketambahan halaman ketambahan bab repot ngedit satu terus posisi dan ukuran gambar itu juga harus disamakan kita harus membuat style gambar dalam satu buku ada gambar ukuran 6 cm jadi kita seragam kita membuat beberapa ukuran saja misalnya kalau tidak begitu nanti ditarik ada yang lonceng ada yang gepeng disini ada pakai bingkai atau frame di klik free office ada semua penunjuan gambar jadi kita kadang gambar itu tidak tentu dibawanya atau diatasnya jadi kadang sampai masih lama masih lama jika langkahin pelaturan sudah benar semua maka hasilnya seperti gambar 7.3.1 itu harus sama kadang ini di alaman atasnya cuman walaupun ini di berubah nomornya tetap sesuai ini contohnya ini ngeling dia dia muncul ke situ walaupun dia di alaman lainnya itu sesuai disamping untuk memudah kita navigasi istilahnya untuk pengeditan lebih gampang karena itu menunjukkan ke situ itu juga harus otomatis ini mengatur format data risi jadi untuk data risi harus otomatis kalau tidak otomatis ada perubahan bab nanti edit satu-satu report biasanya kalau pada buat TA dipisah-pisah alaman bab satu data risi nanti di print dulu terus sudah selesai diketek ini bab ini terus dipakai apa 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 lihat di youtube gitu sih jadi nanti ada revisi dari dopama dari sana berubah itu daftar isinya berubah kalau pakai ini daftar isi otomatis tidak berubah ini di halaman 47 di halaman 63 ini di halaman 63 kita ubah supaya di halaman 63 kita kembali lagi bergabar isi berapa? 63 ini kan kan ini masih di sini dia sudah berubah tadi halaman 63 otomatis dia halaman 68 sesuai ini ini kalau ininya ditambahin lagi kita pakai setel 22 kita kembali lagi ke sini otomatis nanti tambah lagi tadi halaman 68 jadi halaman 68 ini ya nah ini yang tambah ya keindeks itu ada perubahan lagi disitu berubah kita klik nih ambil pancet tonton ya ke sini kita seutama belajar goblok jangan begitu deh masuk juga kita hapus nanti nanti kita update lagi biasa hapus biar dari si jadi enggak pula balik kan masih ada sudah dihapus tinggal tinggal update lagi sudah hilang konsep data isinya terus membuat indeks hampir sama indeks itu biasanya berdasar untuk istimah bagian di bagian biasanya halaman belakang ini juga otomatis jadi itu sesuai dia memanik 208 khidmat kita dari halaman 208 sama ini yang tidak itu itu tidak di sini ditandai dengan agak kebal gini ini menunjukkan itu di alaman berbunung jadi kalau untuk membuat index tinggal sebawah ini dimasukkan ke index ini tinggal kita tinggal di sini di save dan index, di reload, di save di alaman index ini otomatis dia muncul di otomatis ini belum ada tinggal di malah cipun ini tinggal di reload, artinya belum ada ya udah masuk sama kayak data risi kalau di inskripsi ada juga data tabel, data gambar itu prosesnya hampir sama cuma beda stylenya, namanya beda sehingga kita mau mengambil kita mau habis habis Kita nanti milih Di sini kan ada Data isi, data tabel, data beban Bahkan kita bisa membuat Tabel sendiri Membuat style sendiri Sama ada apa Kita mau membuatkan Data apa Bisa Intinya Ini tadi memperbarui daftar Dan index sama tadi Tinggal di klik kanan Sudah otomatis berdaftar Terus manajemen template Kalau bahasa inggrisnya pakai E Bahasa inggrisnya tidak ada E Bacanya sama sih Pakai E sama enggak Sama Terus kita Yang sudah kita modifikasi tadi Templatenya Itu bisa kita simpan Terus bisa kita gunakan Untuk template Tulisan yang lainnya Atau kita sudah ngetik Banyak Mau pakai template itu Tinggal manggil Sudah bisa Sudah nanti Sudah nyusun sendiri Otomatis style itu Ini agak berat Ini agak berat sebenarnya Pembuatan sampul Nah Untuk membuat Buku Kita harus Membuat sampul Harus menghitung Kecebaran bukunya berapa Terus Menghitung ukuran sampul bukunya berapa Terutama Ini bagi dua Berarti Berarti panjang Diukur panjang Kertas ini Pukuh dua Terus ditambah Halaman punggungnya Paling gampang Ya dibumpuk Sesuai itu Kertasnya mau Sepama Tebalnya Pakai kertas 4 80 gram Ya dibumpuk Sebanyak kertasnya itu Itu paling gampang Sebenarnya Sudah rumusnya Tapi ada Rumusnya itu juga Berbeda antara Kertas satu Dan lainnya Meritnya Berbeda-beda Tapi secara Garis besar Ada Cuman paling gampang Yaitu Dumpuk aja Dukur Pake penggaris Daripada Ikut kan Nanti tambah Ini tambahkan Ini kan Sudah berarti Jadi Di sampulnya itu Kalau buku bagus Biasanya Nyambung Nyambung Disini Ini kan Nyetaknya Sampung Cukup Terus Buat sampul utama Sampul utama itu Sampul ini Terus membuat tulisannya itu Ada tekniknya Sudah Sudah Pakat nyampe Terus agak rumit juga Terus membuat sampul utama Terus membuat sampul halaman dalam Sampul halaman dalam itu Disini Seperti tadi Ini Sampul halaman dalam Ini membuatnya pake Inskip tadi Atau bisa pake gym Kita simpan Kita simpan sebagai SVG Diukur Dalaman dalamnya itu aja Terutama Ukurannya ini 16,5 Jadi kiri kanannya 2 cm Berarti Buatnya Kurangnya 16,5 Dibagi kiri kanan 2 cm Kurang 4 cm Berarti 12 Berapa? 12,5 Jadi Buatnya 12,5 Kali tinggi Terus nanti Kita usahakan Pas Terus di bawahnya Kan gak ada daftar isinya Cuman Disini tadi ada Kita Biasanya Membuat setel Judul Kita sembunyikan Ini Mau setak putih Gak pake Tulisan putih Ini ada Cuman disembunyikan Tujuannya Biar keindek Daftar isi Kalau kita Enggak Dibuat itu Daftar isinya Enggak masuk Dalaman ini juga Sini ada Ini paling gampang Sebenarnya Bisa membuat Style sendiri juga Cuman agak Riktor Terlalu Untuk belajar Awal Agak susah Paling gampang Ini disesuaikan Nanti putih Warna Tagnya Dijadikan putih Ini kan berhubungan Dengan Dijata Isi Gini Jadi Kalau itu Tadi Dihapus Disininya Gak ada Ini kan disini Kita hapus Dijata Isinya Gak ada Hilang Padahal kita Sudah membuat Setelnya Itu pun Di alaman bawah Ini Sebuah Mali Nah Ini juga Gitu Cuman Kalau ini Ditampilkan Tadi 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 Lalu Sambil 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 Bagang Terus ini Tambahan Biasanya Kalau ini Sip Terangan Anda Baca Terus Dan lain-lain Membuat Tautan Tautan Itu Membuat Link Biasanya Disantumkan Beber Tentu Biasanya Bisa Menggunakan Kalau kita Buat Nulis Di blog Bisa Diklik Ini Kalau ini Tidak Bisa Biasanya Kita Menggunakan Pemendek URL Bisa 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 Berapa Tidak Melahkan Yang Mau Praktekan Buku Buku Kalau Mau Ditulis Di sini Semua Kan Tidak Muat Kita Sudah Punya Seba Mau Blog Naya Diarahkan Bisa Pake Jadi Yang mana Dulu Yang Kodoh Dulu Terima kasih Atas Sebagian Saya Dari Semarang Disini Tanya Untuk Halaman Sambul Kasi Untuk Yang Tulisan Halaman Sambul Bisa Dikasih Warna Putih Terus Tapi Untuk Yang Di Halamannya Itu kan Anggar Romawi Itu kan Tidak Kelihatan Itu Caranya Seperti Apa Terus Kemudian Untuk Format Ganjil Genap Nah Itu kan Biasanya Ada yang Berbeda Misalkan Untuk Yang Biasanya Untuk Dijilet Itu kan Bidnya Lebih Lebar Nah Itu Ngaturnya Seperti Apa Oh Itu Kalau Jawab Yang Pertama Dulu Ya Kalau Itu Kita Buat Style Tadi Di Pembahasan Awal Sampul Kita Bedakan Setel Ya Halaman Di Di Sini Dikuntinya Disini Ini Kanan Kiri Disininya Di Pas 0 Terus Jadi Dia Nggak Ada Nomornya Terus Kalau Kita Nisipkan Halaman 2 Ini Pas Ini Pake 2 Jadi Kita Nisipkannya Nanti Langsung Pakai Pemutus Manual Kalau Bahasa Indonesia Jadi Kita Mulai Dari Tadi Kita Sudah Buat Halaman Tadi Sampul Dalam Halaman Awal Halaman Disini Kasih 2 Jadi Halaman Itu Otomatis Dari 2 Oh Untuk Tadi Yang Kedua Yang Format Ganjil Genap Ganjil Genap Maksudnya Kalau Blat Balik Itu Berarti Misalkan Margin 4333 Yang Empat Untuk Jiris Biasanya Nah Itu Kan Ketika Format Sama Berarti Jiris Ada Yang Di Dalam Ada Yang Di Luar Yang Lebar Agar Yang Lebar Pas Untuk Yang Di Jiris Tengah Itu Ini berarti Untuk Skripsi Bukan Untuk Buku Biasanya Disamakan Nanti Potong Kiri Kanan Kalau Untuk Buku Kalau Itu Bisa Membuat Style Bidiri Gak Beda Jadi Membuat Style Berbeda Lagi Kalau Untuk Buku Biasanya Sama Dibuat Sama Nanti Otomatis Rapian Dipotong Sebelum Jilid Ini Disebelah Sininya Juga Dipotong Jadi Tetap Sama Atas Bawah Setelah Dijilid Otomatis Dipotong Biar Rapi Di Di Memperkir Di Itu Sepama Mau Dari Pinggir 2 cm Kita Lebih Sedikit Biasanya Maksimal Tidak Sampai Setengah Centi Sudah Paham Kira-kira Tanyaan Selanjutnya Tidak 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 Sebenarnya Bisa Tidak Tapi Kan Kita Di Microsoft Word Juga Kalau Mau Nulis Buku Ini Harus Ngatur Juga Seragam Kalau Enggak Ukuran Seupama Daftar Isi Biasanya Kalau Bawahnya Sama Dengan Isinya Seupama 2 PT Seragam 2 PT Secara Baris Besar Sama Kalau Mau Nulis Buku Tapi Kalau Untuk Mengetikan Umum Ini Bahas Buku Sama Sebenarnya Kalau Secara Umum Disini Juga Bisa Itu Tinggal Ngeklik Hiding Sudah Tersedia Semua Cuman Tidak Sesuai Kerajaan Kita Sama Di Aplikasi Lain Pake In Biasanya Dipercetakan In Desain Sama Itu Jadi Kita Membuat Tempelit Sekali Untuk Dipakai Bertari Kali Tidak Bawa Cuman Susah Sekali Berikutnya Lebih Mudah Tinggal Disimpan Satu Lagi Apakah Dikramis Bisa Dikramis Di Kalau Terus Kalau Misalnya Saya Bikin Buku Tentang Game Apakah Harus Pake Informan Seperti Temp Senjur Mana Untuk Instal Fon Semua Fon Bisa Instal Ini Kan Libre Office Itu Mengikuti Fon Sistem Operasinya Cuman Ada Beberapa Fon Yang Itu Licensinya Harus Terbayar Istilahnya Di Backlist Jadi Ada Berapa Fon Memang Harus Istilahnya Bayar Tapi Orang Indonesia Kebanyakan Ya Comot Aja Di Internet Tidak Tau Lisensinya Itu Kenanya Kalau Sudah Besar Nanti Dituntut Kita Penulis Bisa Di Breaklist Jadi Kita Harus Benar Contohnya Saya Pakai Lisensi Yang Free Software Free Software Juga Ada Berapa Lisensinya Oke Sudah Gitu Aja Ini Mau Dari Panitia Ada Quiz Atau Gimana Lanjut Aja Tadi Sudah Ada Lagi Yang Mau Tanya Ya Begini Aja Misal Kita Awalnya Buat Buku Itu Dari Buku Sebuat Lalu Kita Pengen Kanjutnya Itu Di Ada Pengaturan Tama Enggak Kalau Modalnya Langsung Dibuka Tetap Diantakan Tetap Nyusun Ulang Cuma Kalau Kontennya Bisa Dikopi Pasteur Ngikutin Ini Nanti Modelnya Pakai Pasteur Sposial Nanti Kita Tinggal Klik Dua Kali Style Nya Saya Otomatis Berudutan Tapi Kalau Dibuka Otomatis Tetap Berantakan Misalnya Di Mikrosop Word Pakai Phone Calibri Itu Dia Tidak 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 Berantakan Karena Phone Itu Milik Microsoft Kalau Dipaksakan Dipakai Kena Lisensi Ya Bisa Sendiri Lisensi Itu Masih Menyedihkan Jadi Masih Kurang Tapi Kalau Mau Tetap Agar Rapi Ya Istilahnya Menggunakan Di Microsoft Di Windows Atau Di Mac Menggunakan Phone Yang Free Juga Biasanya Berantakan Berantakan Juga Tidak Banyak Lanjut Pertanyaan Dibuka Dibuka Tidak Buka Office 13 Ke atas Saya Belum Juga Masalahnya Gimana Mau Jawab Tidak Bisa Jawab Saya Tidak 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 Niat Beli Microsoft Office 2013 Mahal Sih Harganya Kalau Ada Yang Belikan Bisa Dicoba Mungkin Saya Bisa Bantu Jawab Tapi Di LibreOffice Yang Sekarang Itu Yang LibreOffice 6 Sudah Compatible Salah Satunya Updator Yang Lebih Baru Resikonya Updator Baru Agak Berat Karena LibreOffice Tambah Tadi Sudah Dibahas Di Konferensi Kalau Tadi Jadi Di LibreOffice Sendiri Juga Pengembangnya Itu Berusaha Cuma Kendalanya Pengembang LibreOffice Juga Dananya Terbatas Mau Beli Sana Luarin Baru Kita Beli Padahal Kita Enggak Butuh Butuh Amat Mau Kita Pakai Ini Sudah Nyaman Ngapain Beli Terus Yang Untung Mereka Mending Disumbangkan Ke Pengembangnya Kalau Sistem Apa Istilahnya Di Open Source GSM Open Source Daripada Uang Lebih Dibelikan Yang Enggak Bermanfaat Mending Disumbangkan Ke Pengembangnya Biar Lebih Bagus Ada Lagi Kalau Enggak Ada Tutup Nah Itu Masih Pak Nanti Lagi Nanti 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 Boleh Cerita Pak Kemarin Yang Di Pak Iwan Untuk Yang Kelas Paralel Yang Sepat Dupan Katanya Sempat Datangkan Pak Sobidi Ya Itu Tertanya Gimana Terus Di Bapak Cara Wujud Karyawannya Gimana Pak Sampai Karyawannya Oh Itu Teritanya Pak Iwan Sebenarnya Enggak Kenal Dengan Saya Cuman Pak Iwan Menggunakan Open Source Sudah Lama Dari Sudah Berapa Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Nyari Yang Orang Ahli Open Source Carilah Internet Ketemu Nama Saya Dipanggil Jadi Itu Karyawannya Itu Dari Bos Pak Iwan Yang Punya Fabrik Jadi Kalau Kamu Tidak Mau Belajar Itu Keluar Sudah Pertanyaan Pengen Belajar Belajar Di Bahaya Masih Gajian Enak Itu Jadi Pak Iwan Ya Jalan Kita Nemu Orang Begitu Disuruh Belajar Karyawannya Di Training Dikari Dikasih Kuang Sangu Juga Masih Di Angkar Jadi Karyawan Tetap Jadi Istilahnya Hampir Sama Yang Dibahas Siapa Menurah Sampai Kelas Tadi Jadi Kalau Dari Perintah Dari Atas Bawahnya Tetap Iris Mau Yang Gaji Yang Atas Sanya Ada Lagi 5 Menit Kalau Tidak Saya Tuduh Saya Pak Aris Boleh Cerita Tentang Penalaman Apa Ya Kan Orang Orang Awam Kan Sudah Terbiasa Dengan Microsoft Office Bagaimana Cara Membuncuknya Biar Bisa Terminat Kalibri Caranya Apa ya Kalau Saya Si Racunin Saya Bualan Komputer Saya Racunin Kalau Di Instal Aplikasi Bajakan Garansi Angus Sudah Beres Di Saya Sudah Depol Blankon Sama Sama Opensource Untuk Apa Apa Jadi Itu Si Trik Saya Trik Extreme Benarnya Jadi Mereka Otomatis Mau Belajar Adanya Itu Milik Garansi Angus Atau Milik Tetap Ada Jadi Intinya Kita Kurang Sumber Daya Yang Mau Nekat Seperti Saya Buka Apos Jual Komputer Alus Open Source Kalau Itu Ada Seutama Di Indonesia Ada 800 Kabupaten Satu Kabupaten Ada Satu Sudah Bagus Indonesia Itu 2490 Alamat 900 B 460 Kabupaten Satu Kabupaten Satu Ada Satu Sudah Bagus Yang Seperti Saya Yang X Tapi Rata-rata Di Indonesia Ya Tadi Kayak Laptop Ini Ini Kan Petolnya Ubuntu Dari Sananya Aslinya Ya Di Indonesia Di Hapus Diganti Bajakan Padahal Itu Di sana Sudah Asli Ubuntu Sudah Diuji Coba Pasti Jalan Kadang Anaknya Di Ubuntu Sudah Jalan Semua Diganti Windows Bajakan Windows 10 Itu Kadang Yang Tidak Jalan Web Kamenya Tidak Jalan WP Tidak Jalan Tapi Itu Di Indonesia Jadi Istilahnya Lebih Memilih Yang Bajakan Yang Belum Terjamin Daripada Yang Open Sos Tidak Terjamin Ada Lagi Tinggal Lima Unit Tidak Kenapa Kok Orang Orang Sukanya Pakai Yang Bajakan Ketimbang Yang Mensoy Terima Tidak Menuntungkan Baru Yang Beri Tidak Tidak Genksi Kalau Windows Kan Bayar Genksi Pakai Nggak Tidak Tidak Anak TK sudah dihajarin pakai bajakan Orang tuanya enggak peduli Bukannya enggak peduli Orang tuanya juga enggak tahu Yang tahu ya kurang-kurang enggak tahu Kalah yang lainnya pakai bajakan enggak apa-apa Saya juga enggak apa-apa Dosa ditanggung bersama Ada rahasia ya ditanggung bersama Tapi kalau ada swapping bajakan ya pada tutup semua Dulu Ada proyek pencitraan Jaman SBY Igos Nusantara Itu SBY mau Nyalon presiden Sudah jadi presiden Ya digerakkan rahasia Awal-awalnya Itu minta pendukung Paskamanya minta pendukung Open source biar dapat suara Setelah itu ya enggak jalan Tahun 2006 itu Ada swapping besar-besaran Yang tahu ya generasi all Minerasi all enggak tahu Jadi warnet semua yang pakai bajakan Disingkat Swapping semua Di Sumarang itu Cuma beberapa toko Eh dulu Masih punya usaha warnet Yang berani buka tempat saya Pakai linuk lainnya tutup Jadi antri itu pas ada pengenuman dulu namanya UMPTN SPMB apa-apa Tempat saya antri Kita mau ngakses itu Kaca apa Instalator sampai pecah Bisa disesakan Paknya sudah habis Kita tutup Bisa nanti ditanyakan di Apa Di telegram Apa Grupnya LibreOffice Atau Bisa di Facebook Facebook ditari Grup LibreOffice Indonesia Tanya jawabnya ada masalah Kebetulan saya anginnya juga Terima kasih